Salah satu film solo DCEU, Bad Girl, akhirnya batal tayang. Dan ini merupakan sebuah berita yang mengejutkan, sekaligus merupakan sebuah dampak dari DCEU yang salah urus oleh Warner Brothers. Ya, DCEU memang bener-bener salah urus dalam satu dekade terakhir. So, universe, let's talk about it. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu excited terhadap proyek masa depan DCEU yang satu ini. Bukan tanpa alasan, karena rasanya masih ada karakter mayor yang perlu digarap selain Bad Girl. Seperti misalnya remake Green Lantern, tapi ini merupakan sebuah langkah yang potensial juga. Sementara Bad Girl sendiri menjadi salah satu proyek ambisius Warner Brothers, yang jujur secara pribadi saya agak kurang srek dengan pemilihan cast-nya. Melihat pergerakan DCEU beberapa waktu belakangan ini, saya memang awalnya pesimis terhadap proyek ini, sampai akhirnya berita pembatalan tayang Bad Girl diumumkan. Meski demikian, Bad Girl adalah karakter penting yang mendirikan Birds of Prey, yang filmnya sudah dibuatkan terlebih dahulu di DCEU, dengan memanfaatkan kesuksesan Margot Robbie sebagai Harley Quinn dalam film Suicide Squad garapan David Ayer. Maka digaraplah Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of One, Harley Quinn. Nah, kita bahas dulu tentang Bad Girl ini. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap Bad Girl adalah Barbara Gordon. Memang benar, tapi sebelum kita omongin tentang Barbara, kita harus kembali ke awal dulu, di mana Bad Girl pertama alias Bad Girl yang asli sebenarnya adalah Betty Kane, yang memulai debutnya melalui Detective Comics isu nomor 139, pada tahun 1961. Betty Kane ini adalah keponakan dari Katie Kane alias Bad Woman. Awalnya, Bad Woman dan Bad Girl ini diciptakan sebagai love interest dari Batman dan Robin, sekaligus menetapkan mereka sebagai pasangan untuk bertindak sebagai vigilanti kota Gotham. Dalam perjalanan karirnya, dia menghilang, dan akhirnya ada sosok penggantinya sebagai Bad Girl kedua, dan dia adalah Barbara Gordon, sekaligus menjadi Bad Girl yang paling akrab yang kita kenal. Sementara Betty Kane sendiri akhirnya kembali dengan persona lainnya, di mana dia dikenal sebagai Flamebird. Barbara Gordon sendiri sebenarnya merupakan karakter DC yang pertama kali debut dalam Detective Comics isu nomor 359, yang dirilis pada bulan Januari tahun 1967. Bad Girl versi ini sebenarnya merupakan request-an dari tim produksi Batman TV series pada tahun 1966, di mana mereka mendekati DC Comics agar mau menciptakan karakter Bad Girl dengan orijin yang baru, dan jadilah kita punya Barbara Gordon sebagai Bad Girl kedua. Barbara Gordon sendiri adalah putri dari komisaris James Gordon. Dia menjadi fans berat Batman ketika tidak sengaja mendengarkan percakapan Jim Gordon dengan Batman. Ketika beranjak dewasa, dia menjadi pustakawan, dan menjadi salah satu lulusan terbaik di Universitas Gotham. Pekerjaannya sebagai pustakawan menjadikan dia memiliki banyak waktu kosong untuk belajar bela diri, judo salah satunya, sampai dia mendapatkan sabuk coklat di bela diri tersebut. Musuh pertama yang dihadapi sebagai Bad Girl adalah Killer Muth. Ternyata aksinya mendapatkan perhatian dari The Dark Knight, sehingga dia bisa menjadi sidekick Batman serta berpasangan dengan Robin. Kisahnya akhirnya berubah total dan mendapatkan orijin yang benar-benar baru setelah kejadian Crisis on Infinite Earth, di mana realitas akhirnya terhapus, dan dimulailah petualangan baru Barbara Gordon di New Earth sebagai Bad Girl, dan memulai debutnya lewat komik Secret Origins Vol. 2, isu nomor 20 yang dirilis pada bulan November tahun 1987. Dia diceritakan lahir dari orang tua yang berbeda, yaitu Roger Gordon dan Thelma Gordon, lalu diangkat menjadi anak oleh James Gordon yang merupakan pamannya setelah kematian kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Setelah itu perjalanannya mengenal Batman hampir sama seperti di Earth One sebelumnya, sampai tiba pada waktunya di sebuah pesta kostum dan topeng yang dibuat oleh James Gordon, Barbara membuat dan menjahit kostum Batman-nya sendiri. Awalnya dia bermaksud untuk membuat ayahnya marah dengan merusak pesta tersebut, namun ada sosok vilain lain yang berniat untuk melakukan hal yang sama, yaitu Killer Muth. Ya, masih sama seperti di realitas sebelumnya. Berlanjut di alur cerita The Killing Joke, Barbara terus melanjutkan karirnya sebagai Batgirl, sampai akhirnya Joker datang ke rumahnya, menembak dan membuatnya lumpuh, lalu menculik Jim Gordon. Kejadian tersebut membuat karir Barbara Gordon sebagai Batgirl akhirnya selesai. Menyadari dia tidak lagi bisa menjadi superhero seperti dulu, dengan kecerdasan dan otak jeniusnya, dia merancang sistem komputer paling canggih, dan beraksi di balik meja mengumpulkan berbagai macam data dan informasi, dan menamai dirinya sebagai Oracle. Setelah itu, dia membentuk Birds of Prey, yang dia jadikan sebagai agennya. Anggota pertama yang dia rekrut adalah Power Girl, namun hubungannya dengan Power Girl ini tidak berlangsung lama, karena ketidakcocokan mereka. Lalu, anggota berikutnya yang dia rekrut masuk ke dalam tim adalah Black Canary. Setelah berhasil membangun hubungan kerjasama yang baik dan saling bersahabat, Huntress pun akhirnya ikutan bergabung bersama dengan Lady Black Hawk, dan menjadi tim inti dari Birds of Prey. Seiring berjalannya waktu, Barbara Gordon mempekerjakan seorang agen muda, yang bernama Cassandra Cain. Lalu, setelah menyadari kemampuan bela diri Cain, Barbara memutuskan untuk melatihnya dan menyerahkan mental Batgirl kepada Cassandra Cain. Setelah itu, Oracle akhirnya ditetapkan sebagai sumber informan utama untuk Bat Family. Peran dia juga cukup penting dalam alur cerita invasi Darkseid di bumi, yang akhirnya menemukan Anti-Life Equation. Kisahnya kembali diceritakan di era New 52, melalui komik Flashpoint volume 2 isu nomor 5, yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2011. Masih hampir mirip dengan orijinnya di era New Earth, dengan dikombinasi dengan orijinnya di era Earth-1. Di era ini, Jim Gordon menjadi orang tua kandungnya, dan menemukan cara untuk menyembuhkan Barbara, yang lumpuh setelah ditembak oleh Joker. Setelah menjalani operasi implan cybernetik, Barbara pun akhirnya kembali bisa beroperasi sebagai Batgirl. Setelah Barbara Gordon, sebenarnya masih ada lagi Batgirl yang ketiga, yaitu Helena Bertinelli, yang sebelumnya kita kenal sebagai Huntress. Cassandra Cain terhitung sebagai Batgirl yang keempat, yang diciptakan untuk dijadikan rival Tim Drake. Penampilan perdana Cassandra Cain terjadi dalam komik Batman isu nomor 567, yang dirilis pada tahun 1999. Dan dia menjadi Batgirl pertama kali dalam komik Batman Legends of the Dark Knight, isu nomor 120, yang dirilis pada tahun 1999. Dia merupakan putri dari seorang pembunuh yang bernama David Cain, dan Lady Shiva, salah satu vilen menakutkan dalam DC Comics. Setelah kematian Batman, Cassandra Cain lalu menyerahkan mental Batgirl-nya kepada Stephanie Brown, yang menjadikan Stephanie Brown sebagai Batgirl kelima. Sementara di saat yang sama, Cassandra Cain malah pindah basis operasi ke Hong Kong, dan menjadi vigilante di sana, dan akhirnya menjadi agen Batman dengan nama Black Bat. Sebenarnya didal apa saja sih yang ada dalam film Batgirl ini, dan bagaimana kontinuitasnya bisa mengikat DCU, jadi pada dasarnya film ini ditetapkan terjadi setelah Flashpoint Paradox yang terjadi dalam film The Flash nanti. Dengan rencana besar Warner Brothers, pada awalnya mencari pengganti Batman versi Beneflex, dan pilihan jatuh kepada Batman versi Michael Keaton. Saya sendiri sebenarnya gak begitu suka dengan rencana ini. Dalam film Batgirl, yang akan fokus kepada karakter utama Barbara Gordon, yang diperankan oleh Leslie Grace, Michael Keaton akan kembali ke perannya sebagai Bruce Wayne Senior, dan akan menjadi mentor bagi Barbara Gordon. Origin Barbara pun juga dirubah, tidak sesuai dengan di komiknya. Film tersebut akan menghadirkan karakter vilain, Firefly, yang akan diperankan oleh Brandon Fraser, dan diungkap kalau Firefly alias Ted Carson, akan menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kematian ibunya Barbara Gordon. Komisaris Gordon, atau ayah Barbara di film ini, kembali akan diperankan oleh J.K. Simmons. Firefly sendiri merupakan salah satu karakter vilain, yang pertama kali debut dalam Detective Comics, isu nomor 184, yang dirilis pada bulan Juni tahun 1952. Nama aslinya adalah Garfield Lynch. Namun, untuk film Batgirl ini, versi Firefly-nya akan diadaptasi dari versi Ted Carson, yang memulai debutnya dalam komik Batman, isu nomor 126. Lalu di era New 52, karakter ini akhirnya pertama kali muncul kembali di komik Forever Evil, isu nomor 1. Ted Carson ini menderita Pyromania, di mana dia mengalami gangguan kontrol impuls, yang dengan sengaja dia bisa menyalakan api untuk meredakan ketegangan, atau bahkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Selain Ted Carson alias Firefly, film ini juga direncanakan akan menampilkan sosok Anthony Bresci, yang dalam komiknya dia adalah merupakan bos mafia tingkat menengah di kota Gotham, dan yang akan memerankan karakter ini adalah Jacob Scipio. Dan karena film ini adalah film yang diadaptasi dari komik, maka tentu saja akan berisi easter eggs, yang sudah direncanakan akan ditempatkan dalam film ini nanti. Nah, ada beberapa easter eggs yang terungkap dari sesi interview, salah satunya adalah easter eggs untuk Catwoman, yang pernah diperankan oleh Michelle Paver, dari film Batman Return tahun 1992 yang dibuat oleh Tim Burton. Rencananya dalam film tersebut akan menunjukkan topeng Catwoman, sebagai salah satu easter eggs untuk karakter yang diperankan oleh Michael Paver tersebut, meskipun sang aktris tidak ada di dalam film. Lalu referensi yang berikutnya adalah referensi untuk Jason Todd, yang merupakan karakter kedua yang menjadi Robin dalam komik, dan memang biasanya Batgirl ini berpartner dengan Robin. Entah easter eggs-nya dalam bentuk apa, yang jelas Jason Todd sendiri tidak diperlihatkan dalam film ini. Hanya sekedar easter eggs saja. Kembali ke filmnya yang akhirnya batal ditayangkan. Awalnya pada tahun 2017, film Batgirl ini diumumkan akan diurus oleh Josh Whedon, sebagai penulis sekaligus sutradara. Ini sebelum diputuskannya Josh Whedon untuk menggantikan Zack Snyder, agar duduk di kursi sutradara dalam film Justice League. Setelah film Justice League flop di pasaran, Whedon pun akhirnya menjauh dari semua proyek di CEO, termasuk film Batgirl ini. Akhirnya, Adil L.R.B. dan Bilal Falah dipilih untuk menangani film Batgirl yang terbaru. Hingga kemudian setelah semuanya berproses, proses syutingnya juga sudah selesai, film ini pun dibatalkan. Ini merupakan konsekuensi besar dari merger Warner Brothers dan Discovery, yang melahirkan manajemen baru, yang meninjau kembali strategi pemasaran dari mega franchise di CEO. Ada beberapa laporan yang menyebut bahwa alasan utama kenapa film ini dibatalkan, karena David Shaslav sebagai pemegang kendali Warner Brothers Discovery sekarang ini, menilai film-film di CEO harus tetap berada di skala film blockbuster. Anggaran film Batgirl dilaporkan sebesar 90 juta USD, yang mana ini merupakan anggaran yang besar untuk film yang bisa dirilis via streaming HBO Max. Tapi, anggarannya masih terlalu kecil untuk ukuran blockbuster. Pertimbangan ini muncul dari uji screening awal untuk film ini, yang menuai reaksi buruk. Shaslav bahkan tidak percaya dengan rencana tim untuk melakukan pengambilan gambar ulang untuk film ini, sehingga akhirnya dibatalkan. Meski film ini sudah selesai masa produksinya, media variety sendiri menambahkan bahwa film Batgirl dibatalkan sebenarnya bukan karena kualitasnya, ataupun karena komitmen para pembuat filmnya, melainkan karena keinginan penuh dari pihak studio untuk membuat setiap film DC berada pada skala blockbuster. Sehingga mulai sekarang tidak akan ada lagi film live action dari DC Universe yang akan dirilis via HBO Max. Beruntungnya, James Gunn sudah mengkonfirmasi bahwa series Peacemaker Season 2 masih tetap akan dikerjakan, apalagi proyeknya memang sudah terlanjur berjalan, dan proyek tersebut bisa dibilang memang menuai sukses besar ketika pertama kali dirilis di HBO Max. Sementara untuk proyek lainnya masih harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. CEO Warner Brothers Discovery, David Shaslav sendiri, dalam earning call menyebut kata reset, tapi itu tidak terkait langsung dengan reboot atau reset di CEO secara lengkap ya, melainkan merupakan perubahan untuk menangani IP mereka. Shaslav menyoroti bahwa IP untuk DC Universe adalah prioritas utama untuk studio, dan rencananya akan menitik beratkan fokusnya kepada Batman, Wonder Woman, dan Superman. Shaslav juga menetapkan bahwa DC akan memiliki studio sendiri, dan karena itulah logo DC akhirnya memiliki tampilan baru dalam presentasi mereka, dan berikutnya akan diberi nama DC Studio, mengikuti nama Marvel Studio. Shaslav juga menjelaskan bahwa mereka kini sudah memiliki rencana 10 tahun yang akan datang untuk film-film DC yang berikutnya. Namun, dia tidak pernah menyebutkan mengenai reboot penuh. Jadi, kabar mengenai reboot DC EU sebenarnya masih belum dikonfirmasi sama sekali. Shaslav juga terang-terangan mengatakan bahwa dia ingin mencari sosok figur Kevin Feige di DC EU, karena dia sendiri sangat terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Kevin Feige di Marvel. Setelah film The Batman, arahan Matt Reeves dirilis dan menerima pendapatan yang cukup bagus, dan review yang solid juga, Warner Brothers Discovery akhirnya memutuskan untuk mencari sosok figur Kevin Feige untuk menangani IP mereka. Memang tidak ada nama-nama yang diumumkan, tapi yang paling mungkin untuk mengisi posisi tersebut adalah Alan Horn, yang pernah membantu Kevin Feige untuk membangun MCU, hingga sukses seperti sekarang ini. Yang jelas, Shaslav menyadari bahwa DC sebenarnya membutuhkan produser yang level fanboy-nya sama seperti Kevin Feige, yang memahami strategi marketing, sampai memahami seluruh seluk-beluk mengenai IP yang mereka tangani. Berbicara soal reboot, ada beberapa proyek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mereboot DC EU, dan pilihan yang paling segar jatuh kepada The Batman yang digarap oleh Matt Reeves. Film ini sangat kuat secara storyline, dan juga mendapatkan review yang begitu bagus di pasaran. Ditambah lagi, film ini tidak terjadi di DC EU, melainkan di universe-nya sendiri. Artinya, film ini adalah film stand-alone, dan tidak terkait dengan film DC EU manapun. Maka, kalau DC EU berniat untuk diribut, film The Batman inilah yang bisa menjadi pembuka untuk ribut tersebut. Apalagi kalau kita melihat kreativitas dari Matt Reeves sendiri dalam menggarap IP The Batman. Nah, kalau The Batman bisa dijadikan sebagai awal mula dari universe baru yang ingin dibangun oleh DC EU, maka tombol reset-nya sudah pasti berada di film The Flash, seperti yang sudah beberapa kali kita bahas. Zaslav sendiri sempat menyebutkan bahwa dia dan timnya akan membuat film-film yang sudah direncanakan rilis seperti Black Adam dan juga The Flash untuk menjadi lebih baik, yang menunjukkan bahwa perubahan bisa dilakukan kapanpun mereka mau untuk menyesuaikan rencana mereka 10 tahun ke depan untuk film DC EU. Terutama untuk The Flash yang sangat penting karena The Flash akan berbicara mengenai multiverse dan timeline alternatif. Dan hal tersebut diatur setidaknya untuk mengubah beberapa aspek dari franchise ini karena Michael Keaton sepertinya sudah ditetapkan untuk menjadi Batman versi DC EU untuk film-film berikutnya seperti Batgirl yang sudah dibatalkan dan juga untuk film kedua Aquaman, The Lost Kingdom. Nah, kedua film tersebut rencananya akan ditayangkan setelah film The Flash. Namun, proyek Batgirl sekarang dibatalkan alias dihapus dan cameo Michael Keaton dalam film Aquaman, The Lost Kingdom dikabarkan akan digantikan oleh Ben Affleck kembali. Nah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau memang Warner Brothers Discovery sedang menyusun rencana untuk mengikuti strategi yang dilakukan oleh Marvel Studios, maka franchise tersebut seharusnya membutuhkan sosok seperti Superman dan juga tentu saja Justice League. Status Henry Cavill sebagai Superman masih belum diketahui sampai dengan sekarang ini karena film terakhir yang menampilkan Henry Cavill adalah Justice League yang dirilis pada tahun 2017 kemarin. Kalau mau dihitung, terakhir kali Henry Cavill tampil sebagai Superman adalah dalam filmnya Zack Snyder Justice League. Mempertimbangkan organisasi sekarang memiliki manajemen yang baru, maka mungkin saja akan ada kesepakatan baru yang sedang dikerjakan dan sedang dibicarakan antara Henry Cavill dengan pihak manajemen studio. Sama halnya seperti Warner Brothers Discovery yang sudah berusaha keras untuk menambahkan kembali Ben Affleck ke film Aquaman and the Last Kingdom, di mana ini merupakan salah satu langkah cepat dari mereka. Apakah semua petunjuk ini mengarah kepada rencana Warner Brothers Discovery yang akan mengadaptasi kembali rencana Zack Snyder untuk DCU? Sebenarnya peluang tersebut sangat besar. Apalagi trailer dari Sezam Fury of the Gods menampilkan beberapa footage yang diambil dari film Zack Snyder Justice League. Tapi kita tunggu saja konfirmasi dan juga perkembangan mengenai masa depan waralaba atau mega franchise DCU yang sedang digarap oleh manajemen baru Warner Brothers Discovery. Kalau ada informasi tambahan lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak sempat kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk membeli merchandise kolaborasi kita dengan Playstop Rewatch. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau kalian bisa cek Tokopedia ataupun Shopee. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton!